Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel ya poin gaming dan mungkin kalian juga sudah tahu game yang bernama devil my cry yang kelima ya devil my crying kelima ini merupakan sebuah game series devil my crying dimana game devil my cry 5 ini sungguh sangat yang namanya menuai ini berbagai komentar-komentar yang sangat positif ya karena di dalam game devil my cry kelima ini terdapat banyak banget perbedaan-perbedaan dari seri-seri sebelumnya dimulai dari si Dante yang dimana si Dante ini sudah mulai menua dan juga Super Chill juga sudah menua dan juga terdapat karakter-karakter baru yang ada di game devil my cry kelima ini dan devil my cry kelima ini ini menggunakan unsur atau jenis permainan yaitu hack and slash demi kalian yang tidak tahu hack and slash itu apa hack and slash itu merupakan sebuah game atau jenis permainan yang dimana jenis permainan ini jenis permainan hack and slash ini merupakan jenis permainan yang menekankan kalian untuk yang namanya bertempur 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 dan bertempur secara terus menerus Nah jadi eh hack and slash ini dengan kata lain hack and slash ini merupakan sebuah game yang dimana bertempur jenis permainan yaitu menekankan kepada kalian semua untuk yang namanya glut 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 dan glut terus menerus gitu sampai akhir permainan nah karena nah oleh sebab itu jadi saya bakalan namanya membagikan kepada kalian semua yaitu 4 game hack and slash yang terbaik di android jadi langsung aja kita ke list nya oke yang pertama itu adalah game yang bernama shadow of the dead dark night game ini merupakan sebuah game sneakman yang dimana kalian cuman bisa yang namanya bergerak ke kiri dan juga ke kanan dan game ini merupakan sebuah game hack and slash terbaik pertama yang direkomendasikan oleh saya ya gitu kan nah dalam game shadow of the dead ini merupakan sebuah game hack and slash yang cukup populer dan juga berbayar di playstore tapi kalau kalian ingin gratisan gitu kan kalian tinggal klik aja di link ada di deskripsi link downloadnya sudah ada di link ada di deskripsi tapi kalau kalian mempunyai duit gitu kan untuk membelinya kalian untuk harus namanya membeli game shadow of the dead ini nah jadi di game shadow of the dead ini game ini merupakan sebuah game yang memiliki grafis yang cukup sangat bagus juga dan juga memiliki sebuah skill-skill yang dimana skill ini merupakan sebuah skill yang cukup epic juga dan juga grafisnya sungguh sangat bagus juga dan game ini merupakan sebuah game offline yang dimana kalian tidak memerlukan data internet untuk memainkan game ini yang kedua ada game yang bernama undead slayer game undead slayer ini merupakan sebuah game yang tidak ada di playstore dan kalau kalian ingin mendownload game ini kalian tinggal download aja link ada di deskripsi jadi undead slayer ini merupakan sebuah game hack and slash yang dimana gameplay di dalam game ini kalian cukup yang namanya memerlukan membunuh para zombie-zombie yang dimana zombie-zombie ini menginginkan kalian untuk mati gitu kan nah disini kalian bisa yang namanya memainkan sebuah dua karakter sekaligus yang dimana kalau karakter salah satu karakter kalian ya ada yang ingin mati gitu kan kalian bisa yang namanya menggantikan pemain tersebut dengan pemain peganti yang bisa kalian setting dan juga bisa kalian beli di dalam game the undead slayer ini di game undead slayer ini merupakan sebuah game undead slayer ini memiliki sebuah grafis yang cukup sangat bagus dan juga memiliki peta yang tidak kecil-kecil amat gitu kan dan gameplay dari game the undead slayer ini merupakan dan kontrol dari game the undead slayer ini tidak ada yang namanya analog ataupun sebuah tombol untuk menyerang disini kalian cuma cukup untuk menekan-nekan jari doang untuk menggerakkan sebuah player kalian dan juga untuk melakukan serangan kalian disini di dalam game the undead slayer ini memiliki sebuah serangan otomatis jadi kalian cukup untuk yang namanya menggerakkan dengan karakter kalian dan juga cukup untuk yang namanya menggerakkan atau membuat skill-skill dengan jari kalian maka skillnya itu bakalan muncul di karakter kalian gitu kan selanjutnya ada game yang bernama arkansoul arkansoul ini merupakan sebuah game hack and slice rpg dimana game ini merupakan sebuah game yang tidak jauh berbeda dengan game shadow of the dead namanya membedakannya di dalam game ini di dalam game ini memiliki yang namanya 47 skill yang berbeda dan juga kalian bisa yang namanya memilih 3 karakter dalam game ini dan setiap karakter mempunyai skill yang berbeda-beda dan di dalam game ini memiliki yang namanya 60 fps yang dimana game ini merupakan sebuah game yang sangat smooth banget dan juga pergerakannya yang tidak terlalu kaku banget jadi ini game merupakan sebuah game yang cocok banget bagi kalian yang ingin memainkan game hack and slice di hp kentang kalian karena untuk memainkan game arkansoul ini ini kalian cuma membutuhkan HP yang memiliki RAM 512 MB juga dan juga memiliki sistem operasi yang minimal kitkat gitu kan kitkat atau jelly bean yang terakhir ada game yang bernama glory x game glory x ini merupakan sebuah game yang keluaran dari north triple A games dan dimana game ini memiliki sebuah ciri khas yang sangat luar biasa unik banget yaitu grafisnya yang tidak ada duanya gitu kan karena grafis di dalam game ini merupakan sebuah grafis yang terbaik gitu kan dan bisa menyamai grafis-grafis di dalam game konsol di dalam game ini kalian bakalan dibawa ke dunia Jepang dimana kalian bakalan bertempur dengan para samurai-samurai lainnya dan disini kalian bisa yang namanya tugaskan untuk yang namanya membunuh para samurai-samurai tersebut di dalam game ini memiliki sebuah eh terdapat banyak banget lokasi-lokasi yang cukup indah juga gitu kan dan dimana lokasi-lokasi ini merupakan sebuah lokasi yang berada di dunia Jepang gitu kan selamat menikmati